Halo guys, hari ini saya mau buat kimchi Kimchi kumet sendirilah jadi paham-paham dia ini ada listinya ada hobis hobis sejenis hobis atau lupa jadi ada lupa dan bawang kali saya mau try guna timo, ini yang baru atau jadikan ndak lah di testing kacang dan ini untuk pengen kandai yang di blender, ini nanti di blender oke guys di video ini selamat menikmati dan like, komen, dan subscribe terimakasih video ini kopis ini tadi ini adalah kita letak garam dan tunggu sehingga setengah jam kita letak garam pastikan semua ikan semua rasa dengan garam sehingga sayur-sayur dilayu dilayu sayur 4-30 minit kita cuci dan setengah terimakasih oke nah ini ini berayu petong beras terimakasih 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 ini terimakasih sudah siap ini tepung beras yang sudah dimasak kita tunggu dia sampai sejuk lah sudah sejuk baru kita campur dengan bahan-bahan yang lain ok sekarang kita buat dia punya sauce sebelum mula kita campurkan lobak lobak yang sudah dihulis ke sini kemudian daun bawang bahan blender tadi bawang putih bawang besar dan halia kemudian masukkan cili serbuk cili serbuk cili dan bijan ini bijan putih tidak taruh pendapat ini pilihan ini sekarang kita taruh ini season ini pijat lah sepatutnya guna sauce tigan tapi tidak sejumpa jadi sepakai ini season ini sepakai ini untuk merasa gula dan garam secukup merasa kemudian digaul hingga merata inilah rupa dia setelah semua campuran bahan semua dicampur sekarang ini kita sudah boleh taruh nanti di kopis bahan yang untuk diperap lah oke guys beginilah rupa dia setelah 30 minit ini kopis sudah saya cuci dia sudah layuk sekarang kita boleh campur dengan bahan-bahan sosnya tadi yang saya sudah bikin tegau campur ke batu sehingga semua rata jangan lupa oke guys beginilah rupa dia setelah digaul dicampur dengan bahan perapan tadi lampak merah ini boleh sudah simpan di dalam bekas atau botol mana-mana sejak simpan perap dia lebih kurang 3 hari lah boleh makan kalau lebih lama lebih bagus tapi dia akan makin rasa asam oke sekarang kita masukkan dalam botol botol macam ini yang saya guna kemudian simpan di suku bilik selamat 3 hari kemudian saya makan oke guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa guys bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati